oke yes hari ini kita mau reka apa nih bro ini kita dapet surprise ya ini biasanya holiday season ini gue biasanya yang butung-butung gue biasanya kado natal hari ini gue dapet kado natal karena hari ini ibarat kata ini hat-trick lah ya dari our favorite group terus my favorite group terus our favorite season holiday season dimana Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kalian semua kita mulai dalam doa ya anyway kristmas ini bisa dibilang sebenernya gak gak masih kristmasan banget juga gak walaupun start startnya dari agama kristmasan tapi kalo kita liat di amerika kan udah itu kayak holiday season end year gitu bahkan buat orang amerikanya pokoknya kristmas tuh ya kumelun gitu ya di RCTI tapi kayaknya di korea juga ini menjadi season yaudah season semua gitu ya season holiday season dan ini kayaknya gue jujur belum tau apa-apa tentang mau project apapun ini tiba-tiba kaget aja tiba-tiba ada red velvet dan aespa karena ini memang bener-bener baru keluar langsung kita react 13 menit yang lalu nih kalo liat di description sini ada tulisan SMTown 2022 Winter SMTown SMU Palace SMCU Palace jadi kayaknya mau ada monster gitu kan 26 Desember ini judulnya beautiful Christmas gue jujur gak tau dan gue gak nyangka sih tiba-tiba kayak red velvet bisa sama aespa ini sesuatu yang kita omongin waktu itu bahkan kita takut kayak kalo bisa kalo gue pribadi gitu kayaknya red velvet gak bisa masuk uang yak uangnya ande tiba-tiba mereka dipersatukan penasaran banget sih ini bal kayak gimana ya gue juga belum ada denger teaser-teasernya gue sama sekali belum denger juga kayak gue pun pribadi kaget banget nih red velvet sama aespa bisa kolaborasi dan kayaknya memang ini dua yang girl group yang jadi prioritas dari SM ya oh iya sebelum kita aja juga terima kasih buat BSOJU yang sudah nge-sponsorin video kita kali ini ya karena gak ada BSOJU mungkin agak susah ya kalo kita react-react yang non album ini kan kayak special project special project langsung kita react kalian juga bisa say thanks buat BSOJU di instagramnya di atbsoju.id jangan lupa juga mampir ke instagramnya atbik.pop juga oke langsung aja dari studio Pekansari Bogor ya kita melaporkan stadion maksudnya stadion gue Tendra dan gue Calvin atbik.reacts ayo jessy gitu ya cantik banget penampilan sulugi agak beda disini dia syuting di salju beneran gak ya? oke wiii wah ini lagu christmas yang maaguk butter bruce ini kayaknya yuk asik sedar yuk ini lucu nih dan selalu dimatching-matching ya membersnya gak cuma respect doang gak cuma respect doang gak cuma respect doang yuk moodnya ganti-ganti terus nih bruce setiap part lagu yuk 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 Christmas tuh salah-salah bisa terjebak dengan yang ya udah standard jazz, yang begitu gitu loh. Tapi ya tone wise sih memang vibe-vibe musik, semua elemen lagu yang harus ada di lagu Christmas semuanya ada sih. Kayak piano, yang rectime, jazzy, swing, udah gitu harus ada selalu ada, cing-cing, 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 selalu ada sih. Dan pemilihan nadanya juga ya Christmas-y banget ya. Yoi, dan ya musik-musik home loan lah ya. Ya beberapa tadi juga ada yang kayak lagu-lagu natal yang memang nadanya kayaknya diambil ya, sampel gitu loh. Tapi kalau tadi kan ada lagu itu tuh. Nah, itu judulnya apa sih? In Excelsis Deo, ya judulnya apa ya itu ya? In Excelsis Deo kayaknya, Kristen palsu kok. Tapi gue mau nanya sama lu, arti natal buat lu apa? Ya tapi menurut gue gimana bro, Beautiful Christmas bakal menjadi anthem Christmas lu tahun ini gak nih? Eh, gue itu orang yang tinggi ekspektasinya, kita semua udah tau. Enggak, gue suka banget holiday season ya, gue suka banget Christmas season, tapi gue gak tau, gue gak terlalu suka lagu natal soalnya. Oh iya? Gak tau, gue berapa dia? Gak tau. Gue justru kalau misalnya denger lagu natal tuh bisa langsung kayak kerikol nostalgia ya holiday season gitu loh bro, kayak punya aroma tersendirinya. Gue tuh kalau udah tiba-tiba, Caceng, 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 caceng gitu kan? JElMah nggak ya. Terus spesial lagu tuh kayaknya udah agak bosen ya? Mungkin karena buat gue tuh Natal itu lebih dari sekedar festive gitu ya. Iya buat gue sih. Yesus tuh datang punya arus. Mungkin kalau gue lagu Natal tuh biasanya lebih kayak... Mungkin lu pernah denger Rudolf Dreyfus Rinditsnya Babyface. Paling kan itu doang yang masuk ke buat gue kayak iya seru ini. Soalnya lagu-lagu Christmas yang gak lagu mall gitu loh. Gue sukainya sih begitu. Ya jadi mungkin hubungan lu sama lagu-lagu Natal itu dirusak sama... ...mall-mall yang udah overplay lagu-lagu Natal ya. Blurry Hunter, Blurry Hunter Natal tau gak lu. Benci banget gue. Yang kayak cari-cari market. Ya tapi gak apa-apa juga sih fair-fair aja gitu. Tapi anyway lagu ini menurut gue... Nah gue terakhir adalah satu grup yang kemarin juga baru rilis Single Christmas juga ya. Lagi banyak ya kayaknya ya. Ya grup-grup ngeluarin Single Christmas. Gue ini salah satu yang menurut gue kayak fun sih. Maksud gue yang kayak gue yakin banyak fans-fans dari Red Velvet dan Espa bisa menikmati. Jadi regardless agamanya apa ya. Tapi bisa menikmati ini dikala untuk kayak bisa ngerasa-nerasa Natal gitu ya. Kayak di New York, New York gitu. Apalagi kan video clip-nya tadi kayak salju, snowy banget kan. Udah gitu juga banyak sentes outfit gitu. Walaupun seksi sentes ya. Seksi sentes outfit ya. Tapi tetep Natal lah gitu. Dan gue yakin banyak yang bisa... Bisa... Relief. Bisa happy lah. Bisa happy. Ya ya ya. Kalau menurut gue justru kayaknya lagu ini terlalu... Kalau misalnya lagu ini adalah sebuah panggung jadi terlalu kecil buat Red Velvet sama Espa ya. Karena... Terlalu gampang gitu. Iya kayak... Gak rasa mereka nyanyi kolaborasi cuma di lagu Natal aja sih gitu. Jadi kayak pengen ngeliat mereka apakah ada project di luar Beautiful Christmas ini gitu. Tapi seru sih tadi pas lu ngomong cocok juga ya. Mereka bersembilan gitu ya. Kayak ngeliat NCT tapi wanita gitu ya. Ya jadinya kayak keren juga ya. Mungkin mereka bisa digabung juga ke depannya gitu. Ya all stars gitu. Keren banget sih. Kalau all stars kan kemarin kan udah ada tuh yang... Apa itu... Got the beat. Got the beat. Iya. Tapi ini kayak bener-bener digabung gitu ya. Kayaknya seru juga ya. Buat kalian gimana? Apakah setuju sama gue kayaknya penasaran ngeliat mereka bakal ada project di luar Beautiful Christmas gitu. Iya dan kalian juga seperti biasa jangan lupa tinggalkan komen di bawah sini. Di bawah ada juga seperti biasa. Mungkin kita jawabnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita mungkin nggak jawab di ada apa-nya. Mungkin kita jawab di short-short kita ya. Yes. Kita punya satu bukan program sih. Cuma konten baru ya. Kita spesial jawabin satu persatu pertanyaan-pertanyaan kalian. Kemarin pertanyaannya udah banyak yang masuk. Masuk seru-seru ya. Jadi kita nunggu pertanyaan yang lebih menantang lagi. Dan kalau bisa pakai nama asli kali ya bro. Iya. Jadi kita bisa kenal gitu loh. Ya yang komen-komen lucu juga nggak apa-apa ya. Mulai-mulai. Pokoknya kalau mau ada pertanyaan, statement atau nggak ada fakta-fakta, ada teori-teori tentang video clip yang kita ria. Kalian tulis di komen nanti akan kita bikinin video ya. Video short gitu ya. Khusus buat kalian. So ya. Dan itu saja. Oke seperti biasa. Jangan lupa tinggalin say thanks juga buat diri saja. Kita ketemu di video. Bye.